Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Yusuf Wayudi, SPTMMA, Kepala SMK Negeri 1 Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Sekolah kami menempati lahan seluas 16.283 meter persegi dan mulai berdiri tahun 2010 Dan memiliki 4 program kealihan yang terdiri dari teknik alat berat, geologi pertambangan program 4 tahun, Tata Busana dan Multimedia Saat ini SMK Negeri 1 Binuang memiliki 19 robeng dengan jumlah siswa sebanyak 604 siswa Serta dengan juga pendidik dengan tenaga kependidikan sebanyak 51 orang Visi SMK Negeri 1 Binuang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul melalui IMTAK Dalam mewujudkan lulusan yang profesional, adaptable, responsif, serta berwawasan dan berbudaya lingkungan Yang selanjutnya dijadikan slogan sekolah yaitu sekolah makerta, mandiri, kreatif, terampil, dan agamis Selanjutnya misi SMK Negeri 1 Binuang adalah Terima kasih telah menonton! Pada tahun ini, tahun 2021, SMK Negeri Satu Binuang akan mengajukan program bantuan SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK bidang ekonomi kreatif untuk program kealian multimedia. Pemilihan program kealian multimedia didasari pada jumlah peserta didik yang lebih banyak dari program kealian yang lainnya, memiliki peralatan yang memadai, tenaga pendidik yang bersertifikat, serta mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili bidang pembinaan SMK. Program kealian multimedia terdiri dari 6 rombel dengan siswa sebanyak 200 siswa, jumlah guru kejuruan sebanyak 6 orang dan 3 orang memiliki sertifikat kompetensi kealian. Dalam proses pembelajaran, program kealian multimedia menggunakan pendekatan link and match dengan menggandeng kemitraan dengan beberapa industri atau dunia kerja, diantaranya TAPIN TV, Radar Banjarmasin, Kompas TV Banjarmasin, CV Restu Guru Promosindo, dan beberapa digital printing lainnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Dalam hal lulusan ataupun tamatan, sejak 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan tahun 2021, telah bekerjasama dengan LSPP1 untuk melaksanakan uji sertifikasi dan bersertifikat dari BNSB. Rencana aksi SMK Negeri 1 Binuang sebagai pusat keunggulan antara lain, satu, memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia kerja yang kredibel, yaitu dengan melakukan penyelarasan kurikulum sesuai dengan standar hiduka dan pelaksana APKL untuk guru dan peserta didik. Yang kedua, memprogramkan pemenuhan peralatan praktek sesuai dengan standar hiduka secara bertahap setiap tahunnya. Yang ketiga, memfasilitasi guru dan peserta didik untuk praktek atau magang di hiduka. Yang keempat, memfasilitasi guru untuk mengambil sertifikasi pendidik dan sertifikasi kompetensi dari lembaga kredibel yang diakui dunia kerja. Yang kelima, memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri sebagai asesor kompetensi. Yang keenam, mengoptimalkan terserapnya lulusan ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya melalui BKK SMKN 1 BINUANG. Demikian, paparan singkat ini tentang rencana aksi SMK Negeri 1 BINUANG sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dengan harapan, semoga kegiatan ini dapat diterima dan dapat diimplementasikan di sekolah kita. SMK bisa, SMK hebat. SMK Negeri 1 BINUANG bisa hebat. Fokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!